Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz ucapkan kepada anda Siswa-siswi MI kelas 2 dimanapun berada Kembali kita berjumpa di Shafri Nader Channel Dalam belajar bahasa Arab Pada partemen kali ini Kita akan bahas latihan soal ujian Untuk semester kedua Dalam belajar bahasa Arab Pembahasan latihan soal ini Dan pembantuan anda nanti Dalam menjawab soal ujian semester Selamat mengikuti Latihan soal untuk ujian Akhir semester Nomor 1 Bilihlah jawaban yang paling benar Soal nomor 1 Apa ini Apa ini Ini adalah Bilang jawabannya Jawaban yang benar adalah Jawaban yang benar adalah Soal nomor 2 Apa ini Ini titik-titik Jawaban yang benar adalah Jalan raya Soal nomor 3 Matilka Apa itu Jawaban yang benar adalah Jawaban yang benar adalah Soal nomor 4 Soal nomor 5 Apakah kapal di atas Apakah kapal di atas Dalam besi Apakah kapal di atas Apakah kapal di atas Dalam besi Di titik-tik kapal berada di laut Pilihan jawaban yang benar adalah Jawaban yang benar adalah Tidak Soal nomor 6 Ayn al-babu Mana pintu Bila jawaban yang benar adalah B Atau C Yang benar adalah A Soal nomor 7 Apa ini Nukta-nukta Al-matbah Titik-titik Dapur Pilihan jawabannya A Haji B Man C Haza Jawaban yang benar adalah C Haza Ini Soal nomor 8 Apa yang terdapat di ruang tidur Figur Fatin Nukta-nukta Di dalam ruang tidur Ada titik-titik A Tilfaz B Sarir C Kursi Jawaban yang benar adalah B Sarir Tempat tidur Soal nomor 9 Ayn al-babu Di mana televisi Nukta-nukta A Filhamam B Filmat Bak C Jani Bagul Fatin Muzakarah Jawabannya adalah C Jani Bagul Fatin Muzakarah Di samping ruang belajar Soal nomor 10 Haza Misbah Ini Titik-titik Apa arti yang digarisbawahi Bilang jawabannya adalah A B Atau C Jawaban yang benar adalah C Lampu Soal nomor 11 Mahada Apa ini Haza Nukta-nukta Ini titik-titik Bilang jawabannya A Jabalun B Hadikotun C Samakun Jawabannya adalah A Jabalun Gunung Soal nomor 12 Matilka Apa itu Nukta-nukta Syajaratun Tidik-titik Pohon Bilang jawabannya A Haza B Zalika C Tilka Jawaban yang benar adalah C Tilka Itu Soal nomor 13 Apa ini Titik-titik Bilang jawabannya A Jabalun B Zahratun C Samakun Jawabannya adalah B Zahratun Bunga Soal nomor 14 Ayn Assamak Mana ikan Assamak Wufi Nukta-nukta Ikan ada di Titik-titik A Mazru'ah B Syati Al-Bahri C Hadikatun Jawabannya minat adalah B Syati Al-Bahri Di pantai Soal nomor 15 Ayn Zahrat Mana bunga Az-Zahratu Fi Nukta-nukta Bunga Ada di Titik-titik Jawabannya A Hadikatun B Syati Al-Bahri C Mazru'ah Jawabannya adalah A Hadikah Kebun Ajib Anil As'ilat Al-Athiyah Jawablah soal pertanyaan berikut ini Soal nomor 1 Kaifatazhabu ilal madrasah Bagaimana kamu pergi ke sekolah Jawabannya Azhabu ilal madrasah Masyan Al-Aqdam Soal nomor 2 Matilka Apa itu Tilka Nukta-nukta Itu Titik-titik Itu adalah Jawabannya adalah Hadi Koton Soal nomor 3 Mazhafigur Fatin Naum Apa yang ada di kamar tidur Jawabannya adalah As-Sharir Soal nomor 4 Mahazha Apa ini Hazha Nukta-nukta Ini titik-titik Jawabannya adalah Jabalun Soal nomor 5 Mazhalika Apa itu Zhalika Nukta-nukta Itu titik-titik Jawabannya adalah Kitar Selanjutnya Selanjutnya Usil al-huruf Litakuna Kalimatan Hubungkanlah Atau gabungkanlah Huruf-huruf berikut Menjadi sebuah Kosa kata Soal nomor 1 Makito-run Maka dia menjadi Kitorun Nomor 2 Ha Alif Fi La Tambah dengan Tun Maka menjadi Hafi Latun Soal nomor 3 Mak Ta Ta Bun Jadi Mak Tabun Soal nomor 4 Ba Alif Bun Maka menjadi Babun Soal nomor 5 Khiza Alif Un Maka menjadi Khiza Un Minus 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 Terima kasih telah menonton!